Oke pemirsa, kembali lagi bersama Alek Ngong Deso, kali ini ditemani OPPO Reno4 yang kemarin baru dapat HP ini dari free order dengan harga Rp 4.999. Boknya warna biru seperti OPPO Reno3, kok nggak seperti review-review yang lain ya? Kalau yang lain mungkin review-reviewnya seperti ada gambarnya yang lebih bagus, kalau ini nampaknya masih seperti dulunya. Cuma di sini ada seperti gradasi tulisan Reno yang R-nya putih, E-nya hitam, N-nya putih, sama O-nya hitam. Untuk boksnya sendiri, seperti biasa di atas ada tulisan dari OPPO, untuk RAM-nya 8GB, internalnya 128GB. Untuk kirinya, tulisan OPPO Reno4, sama yang kanan, sama OPPO Reno4. Lanjut ke belakang, untuk bagian belakang ini ada warna biru sama tulisan E-mail. Smartphone Reno4 ini sudah dibuat di Indonesia. Untuk boksnya sendiri, seperti itu, nggak ada yang lain. Langsung saja kita unboxing sama-sama. Nah, ini sudah di unboxing. Masih ada kotaknya lagi, tapi warna putih. Nggak ada apa-apanya, cuma tulisan OPPO. Yang lain nggak ada. Kita langsung buka saja. Seperti biasa, kita buka boxnya, terus disambut dengan kotakcil. Di dalamnya, kita lihat. Dapat kartu garansi, seperti biasa. Terus, buku panduan, ditambah SIM Injector. Terus, sama softcase yang bening. Nah, ini untuk unitnya. Terus, selanjut disambut dengan unitnya OPPO Reno4. Kita ambil dulu. Untuk fiturnya, disini ditulis AI Color Portrait, 960 fps, smart slow motion video, smart air control, smart spying prevention, Qualcomm Snapdragon 720G. Memang ini kalau yang versi Indonesia, itu Snapdragon 720G. Kalau untuk versi aslinya, itu di atasnya. Nah, itu bedanya. Berhubung ini versi Indonesia, Snapdragon 720G. Nah, sebelum lanjut ke review smartphone-nya, kita buka dulu lanjutan pop-nya. Ini kertas pembatas. Ini kepala charger. Untuk kepala chargernya, itu ada tulisan Power Supply Unit, dan kecepatan pengecasannya hingga 30W. Tapi ini made in China. Nah, kalau yang di box-nya tadi, itu kan tulisannya made in Indonesia. Kemungkinan kalau yang untuk aksesorisnya, itu langsung datang dari negara asalnya. Jadi, kalau untuk smartphone-nya ini, mungkin dirakit di Indonesia. Tapi kalau untuk aksesorisnya ini, langsung datang dari negara asalnya. ada kabel ciri khas OPPO ya. Ada warnanya hijau. Ini, type C. Lanjut lagi di dalamnya. Ada apa? Airpon. Kita dapat Airpon. Ya, mungkin harga segitu dikasih tambahan. Airpon. Nah, ini. tapi seperti miliknya Airpon zaman dulu. Cuma lebih tipis. Habis. Gak ada lagi. Sebelum lanjut ke smartphone-nya, ini dibesihin dulu. Biar gak seperti ini. Oke, inilah unitnya OPPO Reno4. Langsung kita buka saja. Nah, seperti ini. Bentuknya. Dari warna biru. Uniknya, ini kameranya sebenarnya ada 4. Yang tiga itu yang tebal-tebal. Seperti ini. Ini. Yang tiga. Nah, yang satu ini. Yang kecil ini. Ini ada flash-nya. Untuk konfigurasi kameranya, ini yang kamera utama, itu 48MP. Untuk kamera kedua, itu 8MP ditambah 2MP ditambah 2MP. Untuk kamera depannya, ini 32MP ditambah. Ini bukan kamera yang satunya. ditambah dengan OnSmart Sensor. Langsung saja kita nyalakan. Nah, tulisannya OPPO. Setelah tadi saya sudah setting, smartphone ini sudah menggunakan ColorOS 7.2. kita mulai saja. Kita mulai saja. Ada notifikasi. Untuk tampilan pertamanya, seperti ini. Kita lihat-lihat dulu dari sisi sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada tombol power on-off. Sebelah kiri, tambah volume, up-down, sama tempat microSD. Kita coba. Buka dulu. Smartphone ini menggunakan sim 1, sim 2, ditambah dengan memory. Nah, kita coba fingerprint-nya. Lumayan cepat juga untuk fingerprint-nya. Fingerprint-nya ada di layar depan. Nah, kita tes untuk kameranya. Kamera belakangnya untuk natural, versi natural. Nah, kita coba mode AI portrait-nya. Terus ditambah yang lain. Nah, ini ada untuk videonya. Di sini ada mode slow motion. Di sini ada sticker bisa tambahin seperti itulah. Ini seperti selang waktu atau yang lain. Untuk menemunya seperti itu. Untuk pembelian, silakan langsung cek di kolom deskripsi. Nanti admin cantumin link-nya untuk pembelian. Inilah sekilas OPPO Reno4 untuk nanti tentang tes kameranya. Bisa disimak di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Share ke teman-teman kalian. Oke, see you. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.